turun lagi salib 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 oke kosong aman 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 oh PLN mati lampu mati listrik jadi pura karanganyar di rojo ponogiri oke sebenarnya kita gapuranya ini gapura perbatasannya ini lor jadi perlu dulur-dulur pahami perhatikan ini jalan provinsi dan kita akan memasuki kabupaten karanganyar oke ini kabupaten karanganyar selamat datang kabupaten karanganyar spill video-video tanah kelahiranmu lor silahkan di komen disini tonton nanti rampung ini obat rindu dulur-dulur semua rindu kampung hamba laman anda mungkin kita kembali ke jalan tikungan dan juga tanjakan nah ini lor hati-hati baik rasak kita nyalangi oke balik ke depan hati-hati lor apa itu namanya tanjakan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sore pagi malah pokoknya sedulur-dulur nontonnya pas apa saya ucapan selamat pokoknya oke lor ini adalah video lanjutan dari perjalanan saya part 3 atau part berapa ya ini ini sebenarnya satu video dari selago imo ke jati puro tapi saya buat part 4 gitu kalau yang ini yang part 3 atau part 2 ya ini perjalanannya dari Giri Marta ke Jati Pura lor jadi Giri Marta Wonogiri ke Jati Pura Karanganyar oke ikuti perjalanan saya Sajeni Bumi Sajeni Bumi adalah aduh channel yang membagikan video-video tentang petualangan ya lor video-video tentang petualangan naik gunung perjalanan seperti ini ngoklok sambil naik motor ini terus ke tempat-tempat wisata jelajah desa pokoknya yang berbau-bau naik gunung pokoknya yang berbau-bau dengan petualangan lor oke lanjut Giri Marta ini adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri lor Wonogiri dengan slogan Wonogiri sukses oke sebenarnya lor ini sebenarnya ini saya agak curcol disini sebenarnya tadi tadi pagi sebelum saya berangkat saya kan kerja ini kemudian ada kunjungan ke Bulu Kertop lah tadi pagi sebenarnya saya sudah buat konten dari Njati Puro menuju mana menuju selogo IMO itu sudah 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 tak buat tapi ada human error atau memang alat saya yang kurang oke untuk audio itu tidak masuk suaranya suaranya seperti itu aduh makanya saya tadi putar aduh dikoyang ini tapi semoga ini yang video yang balik ini kebalikannya ini semoga oke normal aku memang banget aku ngomong oke oke cuap cuap terus akhirnya video tidak terpakai ini juga emang-emang oke dari Ngkiri Marta menuju Jatipuro kontur jalannya sama naik turun nikung naik turun nikung terus pemukiman nanti ada perkebunan perkebunan apa ya lor kebunan tegal tegalan tegalan silahkan dicari sendiri itu tegalan itu seperti apa tapi perkebunan ya sejenis kebun tapi tegal kalau sini kalau punya saya itu tegal tegalan oke ini kayak pasar ya ini daerah mana lor seks lor tak bocok-bocok dulu lor ini desa apa lor biasa nenek lor tenang cidro oh bendosari ini desa bendosari lor hati-hati turunan lor rim dicek kondisi rim harus oke kondisi mesin juga harus oke lah karena nanti kalau gak oke ya dulur dulu tahu sendiri jalannya disini eh ini banyak lubang ya lor tapi kecil-kecil kalau motor motor gini itu aman nah ini yang gak aman itu motor-motor kecil itu bukan gak aman tapi gak nyaman karena jalannya itu gelombang ini jelas gelombang dan juga ada lubang-lubang kecil oke kita ambil lenganan lor kita ambil lenganan lor lor kapurannya juga kurang lamas wuh mantep klasik klasik village desa klasik oke lor seneng aku sebenarnya apalagi kalau pagar-pagarnya itu masih pagar apa itu namanya pagar tanaman wuh sebenarnya kalau satu kampung itu pagar tanaman semua itu rapi lor malah keren hijau gak 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 gresang itu kalau saya kan orang kan beda-beda ns yang seneng alam-alam ns yang orang seneng kan orang beda-beda tapi kalau saya memang seneng yang nah kayak gini lor tapi wuh ini kalau sok dua erat seperti ini gini lor mantep nah pagar-pagar seperti itu aku seneng jujur oke setelah pemukiman seperti biasa tegalan sawah tegalan sawah terus pemukiman lagi ini kok kaya miring ya video kanu hpku ya bisa lor ini kok ada ada trober sedikit lor tak benaknya sih lor tak benaknya sih oke audio cek dulu desa pu pucang desa jatirejo turun turun lagi tegalan lagi oke lor nanti setelah giri marto wonogiri ini kan kita terus ke jatipuro jatipuro itu masuk ke kabupaten karanganyar lor jadi itu perbatasan antara kabupaten karanganyar dan juga wonogiri jatipuro itu ini apa ya lor yang tahu silahkan di komen lor sepilan lor ini apa lor itu bangunan apa apakah itu untuk UMKM bisa itu biasanya yang ngurus bumdes atau apa mungkin dulur-dulur yang dari daerah sini ini daerah yang mana jatirejo atau mana bisa di komen lor buat referensi dulur-dulur semua kalian ngerti ini harus disalip lor ini kita tidak memungkinkan untuk menyalip karena turunan naikan oke talip salip 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 oke kosong aman 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 oh PLN main jantan jantan gelangan mati lampu mati listrik mati lampu eh lanjut nah kayaknya tulisannya lor plakat oke jatipura karanganyar ngadirojo panogiri oke sebenarnya kita mau ke saya itu sebenarnya mau ke selogiri lor tapi kita lewat jatipura ini aja gitu seret tetap lewat kampung-kampung nah ini gapuranya ini gapura perbatasannya ini lor jadi perlu dulur-dulur pahami perhatikan ini jalan provinsi dan kita akan memasuki kabupaten karanganyar oke ini kabupaten karanganyar selamat datang kabupaten karanganyar selamat datang di kabupaten karanganyar ini biasanya ini dilengkas tekan lor oke kita ambil kiri terus menurut jalan ini ini lor ini tadi seperti pelakatnya tadi ada ini adalah jalan provinsi lor panter panter oke ada jembatan hati-hati lor naik turun naik turun juga tinggungan hati-hati pokoknya yang penting hati-hati lor oke oke terus ya lor nanti kita akhiri di pasar jatipuro nanti pasar jatipuro muncul sini lah untuk dulur-dulur yang jatipuro rumahnya jatipuro ini bisa sepil-sepil disini bisa bantu komen-komen disini dulur-dulur jatipuro dulur-dulur saya dulur-dulur saja ini bumi yang rumahnya jatipuro nanti bisa di komen gini mas spilern iki guys nanti saya spilern tak boleh iestong dalam iki lor belum oke siap oke ini sudah mulai agak lurus lurus maksudnya lurus dalam hal ini datar ya lor naik turunnya juga sudah enggak seperti tadi terus jalannya juga mulai sudah lurus nah iki untuk dulur-dulur saya dulur-dulur saja ini bumi yang saat ini sedang merantau kita spil video-video tanah kelahiran mulur guys silahkan di komen disini tonton nanti rampung ini obat rindu dulur-dulur semua rindu kampung hanggal laman ada mungkin nenek yang merantau masih di dalam Indonesia ataupun di luar negeri pokoknya tak spil ini silahkan tonton untuk tombol kangen lur lor oke ini adalah dukuh lalung sari lalung sari dukuh dukuh ya tadi dukuh itu dalam subnya desa jadi satu desa itu biasanya ada beberapa dukuh gitu lor gitu lor jadi urutannya seperti itu administrasinya kakak oke terus RT ketua RT cakupannya RT terus ketua RW lukun warga oke lor sampai serasok kureng lanjut bar RW terus di kebayanan kalau punya saya kebayangan pedukuhan ada juga seperti itu dusun juga ada nah di bawah di atasnya dusun itu desa nah tadi kan termasuk dukuh makanya dia dalam subnya desa oke nikung lor ambil kanan 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 rotok miring lor oke hati-hati kita kembali ke jalan tikungan dan juga tanjakan nah ini lor ini lor asati-hati mbak oke oke balik ke depan hati-hati apa itu namanya panjakan oke baik kita keturunan lagi nah ini jembatan nah kayaknya pelakate jalan provinsi kita lihat pelakat itu ya enggak jalan provinsi yato sekarang nganyar jadi puro oke setelah tanjakan ada tikungan sedikit ini sebentar lagi kayaknya lor ini kita masuk ke pasar penjati puro sekarang nganyar perjalanan dari giri martok ke nganyati puro lor 12 menit juga lor 12 menit 12 menit estimasinya seperti sama ya lor jadi 3 video perjalanan saya dari selago imo ke nganyati purno itu sekitar 13 14 menit terus nganyati purno ke giri martok itu juga sekitar 12 menit tadi lah ini dari giri martok nganyati puro oke kese lor nganyati yoso kekanan klerong karanganyar sukoharjo oke kita ambil yang kiri lor ke arah sukoharjo kalau dari ngiri martok ke jati puro ini hampir juga 13 menit jadi rata-rata itu 13 menit ini adalah pasar nganyati puro pasar nganyati puro oke pasar nganyati puro karanganyar nah malah gini lor kalau kita ambil yang sana yang nah itu di pelakat itu ada ke kanan itu karanganyar jumah polo jumah polo kalau dituruskan nanti ke waduk lalung jadi bisa nanti kalau misalkan mau ke tawang bangun lewatnya situ tapi kita ambil yang sini lor yang kiri kiri ini arah sukoharjo ini arah sukoharjo lor saya sudah videonya oke dulur terima kasih atas bantuannya dulur bantu nonton bantu like bantu komen dan juga bantu subscribe untuk perkembangan channel ini untuk video dari kiri martok genjati puro saya cukup kandul lor kita sambung nanti di video video berikutnya oke seperti yang sudah-sudah lupakan duka mari mengembara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh